Cara mengembalikan data HP yang reset pabrik atau yang kereset pabrik ya Jadi disini tiba-tiba itu untuk galeri kalian kosong file saya kosong data kalian itu hilang semua Dan kalian ingin mengembalikan untuk semua data yang ada di HP kalian ya Karena kalian tidak sengaja mereset ke pengaturan pabrik di HP kalian Terus bagaimana untuk cara mengatasi masalah seperti ini ya Kalian bisa lakukan cara saya ini ya Semoga berhasil ya Untuk langkah yang pertama kalau kalian ingin mengembalikan semua data-nya Kalian yang pertama bisa masuk ke pengaturan yang ada di HP kalian Kalau kalian sudah menemukan pengaturan Kalian coba masuk saja atau klik pengaturan tersebut seperti ini Kalau sudah seperti ini Yang perlu kalian lakukan yaitu kalian coba scroll saja Dan kalian nanti disini akan menemukan Akan menemukan tulisan untuk yang namanya akun dan pencadangan Setelah kalian menemukan akun dan pencadangan Kalian saya sarankan bisa pilih untuk akun dan pencadangan Dan nanti disini ada tulisannya untuk kelola akun dan pencadangan data Terus ada ambil data dari perangkat lama ya Transfer penimpangan tersebut Jadi kalian bisa pilih untuk yang kelola akun saja Oke kita langsung klik atau lanjut masuk saja di kelola akun Dan nanti disini akan ada beberapa email ya Jadi email itu banyak sekali Kalian bisa cek satu persatu email kalian ya Barangkali untuk semua data atau foto video kalian Itu masih ada di email yang si A atau si B Contoh saya akan mengeklik email yang ini Setelah ini kalian bisa pilih untuk akun Google Setelah disini Kalian bisa coba pilih untuk data dan privasi Klik saja Setelah data dan privasi Kalian bisa coba ya Bisa coba scroll ke bawah Kalian saya sarankan bisa pilih Untuk yang namanya ini ya Nah ini Konten yang simpan dari layanan Google Disini klik saja Nanti disitu ada tulisan beberapa data Yang harus kalian klik Supaya kalian bisa melihat semua datanya Disitu ada foto ya Album Album itu video ya Ada foto dan video Terus untuk data File ada di Google Drive Semua tersimpan disini Kontak juga ya Jadi untuk cara melihatnya Kalian cuma mengeklik saja seperti ini Nanti otomatis untuk datanya akan terlihat Nanti bisa kalian salin atau copy di HP kalian Ini datanya akan terlihat semua Nah disini Banyak sekali ya Terus Untuk yang kedua Kalian bisa klik untuk foto Kalau kalian ingin melihat foto dan video Di HP kalian kalian klik saja Nanti otomatis ini akan masuk ke sini Dan semua data akan kelihatan semua Bisa kalian coba ya Bisa kalian lihat Untuk data ini Masuk di HP kalian Ya Di sini semua Ya Semoga membantu ya Informasi dari saya ini Silahkan dicoba Cukup sekian Dan terima kasih Dan terima kasih Selamat menikmati